Setelah satu bulan buron pelaku Arisan Bodong yang merugikan korbatnya hingga 1 miliar rupiah lebih, akhirnya ditangkap jajaran Polres Cianjur, Jawa Barat. LH tersangka Arisan Bodong bernilai miliaran rupiah di kecamatan Cibaber Cianjur, Jawa Barat diamankan petugas Polsek Cibaber saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Mengetahui tersangka ditangkap puluhan korban Arisan Bodong ini kemudian mendatangi kantor Polsek Cibaber untuk meminta pertanggung jawaban kepada tersangka. Tersangka mengaku uang hasil tipu-tipu berkedok lelang Arisan ini digunakan untuk menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari. Dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa pembukuan para korbannya, kwitansi dan sejumlah uang serta buku tabungan. Tersangka saudari LH, kemudian korbannya adalah saudari NN, yang terjadi sekitar bulan Februari 2023 di wilayah Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Dasar penyidikan kami adalah LP no. 142, 3 Romawi 2023, SPKT Poles Cianjur, tanggal 9 Maret 2023. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan, INews melaporkan.